Genderu itu ya seperti orang, tapi bajunya itu sobek semua, baunya enggak enak. Jadi wujudnya itu benar-benar menyerupai manusia? Iya, manusia, tapi besar, kunyak bunuh. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di wilayah Matiun ya. Untuk alamannya sendiri ini saya kurang paham. Jadi nanti kita bisa bertanya pada orang yang menghuni suatu rumah, ya satu rumah di tengah hutan sana. Ya, kita mendapat kabar bahwa ada seorang nenek ya, seorang perempuan ya bisa dibilang perempuan tua yang tinggal di hutan ini sendirian, teman-teman. Sudah kurang lebih 20 atau berapa puluh tahun ya. Jelas saat ini kita datang ke tempat ini. Masuk di hutan ini dan kita akan mereview secara langsung dan mencari keberadaan dari seorang janda tua yang menghuni di hutan ini. Atau hidup di hutan ini sendirian. Oke, jadi tadi kita melewati jalur mati atau jalur kuno. Jalur lama ya, penghubung antara Matiun dan Prabaya. Ini kita akan mencoba langsung masuk di hutan ini ya. Semua rasa merasa seperti ini. Ini ada apa ini? Lapa-lapa raksasa. Misalnya seperti ini, mungkin ini jalan Aces beliau ketika termasuk dari rumahnya ya. Ini nenek tersebut hidup sendirian ya di tengah hutan ini. Kita saat ini masih mencari peradaan rumah beliau. Sebenarnya berdekatan dengan jalan raya, tapi akses masuk di hutan ini lumayan dalam kata orangnya. Memberitahu, masih dari peradaan tempat tinggal wanita tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke tugasannya dan harus mencari jalannya ya. Ikuti terus penelusuran kita kali ini di wilayah Matiun, Jawa Tenggung. Assalamualaikum. Ini kan tadi kita kebetulan lewat di Jalan Mati ya. Di sebelah kiri dari rumah jenengan ini kan dinamakan Jalan Mati ya. Dulu akses menuju dari Mediun ke Surabaya ya. Sekarang sudah dialihkan ke Jalan Baru yang agak geser ke sebelah kanan dari sini. Ya, Ibu Suparmi ya. Saya lihat rumah jenengan kan menyendiri di sini, terpencil di tengah hutan di antara Jalan Mati ini. Ibu, berapa tahun jenengan tinggal di sini, Ibu? 25. 25 tahun di dalam hutan ini. Ya, namanya hutan. Pasti banyak sekali halal yang sangat, kalau diceritakan bikin siapapun pasti akan merinding. Ya, Ibu ini pasti punya cerita horor gitu ya. Seperti apa, Ibu Suparmi? Ya, Ibu tahu lihat di hutan itu ya ada suara, nggak ada orang. Terus ada kepala di atas, saya liwat itu turun di bawah, tahu. Terus ada itu namanya kalau sini gendrug. Gendrug itu hit or hitam besar sekali itu di depan saya. Saya mau liwat itu, tahu-tahu nggak bisa ngomong. Jadi ada suara tanpa rupa gitu ya, tanpa wujud gitu ya. Itu memanggil atau apa? Ya, gini, dia tuh bilang gini, ya nggak apa-apa, kamu cari. Apa itu, cari rezeki nggak apa-apa, saya yang penting kamu nggak mengganggu saya, saya nggak mengganggu kamu gitu, Tok. Terus yang kepala itu? Kepala itu di atas, turun di depan saya. Hanya kepala tanpa badan? Kepala, iya. Itu wajahnya seperti apa? Wajahnya laki-laki. Menyeramkan gitu ya? Ya, ya tetawa. Malik tetawa. Malik tetawa gitu. Ada suara, dihik gitu. Malam atau siang hari? Malam jam 12. Jam 12 malam? Iya. Dekat sama rumahnya dengan ini ya? Ya, di sebelah sana. Di sebelah sana. Kalau yang penampakan dari gendrug itu? Kalau gendrug itu tahu-tahu di depan saya, tapi aku nggak bisa bicara. Tiba-tiba ada gitu ya? Terus akhirnya saya ketip gitu, nggak ada. Hilang. Seperti apa wujud dari gendrug itu? Gendrug itu ya seperti orang, tapi bajunya itu sobek semua. Baunya nggak enak. Baunya nggak enak? Jadi wujudnya itu benar-benar menyerupai manusia. Manusia, tapi besar. Punya bulu. Bulu? Iya. Badannya berbulu gitu? Iya. Ini, tangan sama ini berbulu. Itu juga malam hari ya? Ngalami... Iya, nggak. Malam toh. Waktu maghrib itu saya tahu itu. Tahu. Tahu apa di jalan itu. Tahu. Sering atau hanya satu kali? Sering. Sering di Jumbo. Terus? Tapi ya nggak itu. Saya nggak takut. Hanya melihatkah atau ngobrol gitu? Iya. Bercara saya ya anu ikut. Apa yang dibicarakan itu? Kamu cari rezeki. Jangan ganggu saya. Saya nggak ganggu kamu gitu, Tahu. Hanya bilang seperti itu. Dan setiap kali jadangan bertemu, pembicaraannya hanya seperti itu. Iya, semuanya sekali itu. Kan kalau kita mendengar cerita-cerita tentang kendru itu kan, biasanya suka menggoda perempuan ya. Apalagi jadangan kan tinggal di hutan ini sendiri, Tahu. Ternah nggak tiba-tiba kendru itu masuk ke rumah atau menggoda jadangan ya? Nggak, nggak tahu. Pernah? Nggak, nggak tahu. Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Saya yang nggak takut. Karena mungkin jadangan tidak takut ya? Tidak takut. Siang nggak mau. Oh, siang nggak? Nggak tahu siang. Malam ya? Malam, pasti malam. Kalau siang, tahun di sini ular. Ular itu nggak punya kepala, nggak punya buntut segini. Besarnya segini. Ular? Iya. Ular nggak punya kepala, nggak punya buntut. Namanya ular kendang, Pak Tanda. Segini, bersatnya. Di mana itu? Di sana jam setengah dua belas siang, saya membawa rumput. Jadangan pasti mencari rumput? Ular kendang ya? Iya. Besar sekali. Menyenangkan melihat ular itu? Lari atau menyenangkan dekati? Saya kan karena hidup di sini itu banyak yang ngenal saya, jadi saya nggak takut. Tak lihat sampai dia itu pergi. Jadi bisa berjalan ya, walaupun tidak punya ekor dan kepala gitu? Bisa. Ya, suhur gitu. Tapi yang kersau sini. Nggak boleh di... Ular gaib gitu ya? Iya, gaib. Tapi kalau siapa aja yang nggak tahu, dikasih tahu saya. Tahu yang dikasih tahu. Itu siang. Siang hari ya? Iya. Siang. Dua kali aku. Iya, Bu Suparmi kan tinggal di hutan ini sendiri sudah 25 tahun ya. Jendengan tinggal di rumah ini sendiri? Sendiri. Tidak punya anak, Bu? Punya. Saya nggak punya anak, keponakan sudah di Kalimantan semua, ikut ibunya yang asli. Tapi akhirnya saya dibawa ke sana kok kalau udah tua. Kalau suami? Suami saya? Iya. Udah meninggal 28 tahun. Jadi sebelum jendengan tinggal di sini, itu suami sudah meninggal, terus... Udah 2 tahun. Tinggal atau hidup di hutan ini sendiri gitu ya? Aku memang cari hidup yang tenang. Mencari ketenangan itu. Nggak mau di desa, nggak mau. Jadi lebih memilih tinggal di tengah hutan ini? Semua keluarga itu heran. Saya ninggalkan sini ini seperti berat. Nggak bisa. Tapi saya ini umur 70 tahun. Iya, jenisnya sudah 70 tahun? Iya. Tapi masih kelihatan saya ada muda gitu ya? Heran. Adik saya sudah tua adik saya. Mungkin punya hageman atau piandel gitu. Iya. Mesti lah. Mbak pegangan rusaka apa gitu ya? Iya. Cuma saya ini keturunannya itu keturunan mbak sampai ibu itu aneh. Maksudnya aneh beribu? Bahasa yaitu dulu ceritanya Budi loh ya. Ibu saya kan belum ada. Ceritanya Budi itu sudah meninggal 40 hari. Itu hidup lagi. Minta ditolong hidup. Tahun berapa? Udah. Udah ada 150 tahun sampai sekarang ini kok. Nanti suri gitu ya? Iya. Terus hamil. Hamil keluar ibu saya itu. Oh itu neneknya nenek? Iya. Ibu saya kan belum ada dulu. Ceritanya Budi sama Pak D. Oh yang cerita itu Budi sama Pak D. Yang cerita. Nitis kejenengan ya punya. Iya. Jadi ini bisa dibilang jenengan itu punya kelebihan indera ke-6 loh. Indigo gitu loh maksudnya. Tapi saya nggak mau. Saya diam. Nggak mau. Ya katanya orang-orang ya. Tapi saya nggak mau apa itu. Ya cuma kalau bicara ya apa adanya gitu. Mungkin ya masuk ke dalam saya nggak tahu. Jadi bisa melihat sosok gendruwo. Ada perwujudan kepala tanpa badan. Suara aneh-aneh terus. Ada ular gaib yang dinamakan ular gendang. Itu kalau bukan orang. Di sini tapi. Dulu ya nggak. Gimana Bu? Ya hidup di sini nih. Dulu nggak. Setelah hidup di hutan ini. Bisa melihat hal-hal itu. Iya. Dulu nggak atau dulu di desa ya nggak. Karena mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan sepi ya Bu. Jadi lebih ini. Jadi saya ini nggak apa itu. Nggak seperti orang itu. Kalau tahu cara itu nggak. Nyenangkan kan. Janda. Kan tidak punya siapa-siapa di hutan ini. Betul. Untuk sehari-hari Bu. Untuk makan atau kehidupan sehari-hari itu. Nyenangkan dapat penghasilan dari mana. Tari-hari kalau ada orang manen itu. Itu. Ada yang. Anu itu tak lele sini. Ada panen padi gitu. Ya. Ya jagung. Ya apa itu pokoknya. Anu. Bikin makanan enak. Kita ambil. Dijual atau dimasak sendiri? Kadang-kadang kalau banyak dijual. Buat lainnya. Ya. Sekarang kan serba mahal tuh Bu. Minyak mahal semua serba mahal. Untuk kehidupan sehari-hari itu kan. Dikasih anak. Maksudnya anak yang. Yang di Kalimantan itu. Iya. Udah dikirim. Dikirim. Dikiriman dari anak. Dikasih. Kalau habis tinggal bilang. Ada rencana. Nyenangkan nanti kalau sudah sepuh. Diajak ke Kalimantan. Tapi untuk sementara ini. Di sini. Masih sehat aku nggak mau. Tidak mau merepotkan anak-anak gitu ya. Iya. Besok kalau udah anu mau. Udah sepuh. Mau diambil saya nggak mau. Maknya masih sehat di sini. Tidak. Saya ini anu. Dua kali. Punya suami. Sudah menikah dua kali. Menikah dua paling. Nggak ada anak semua. Yang pertama meninggal. Ya. Yang kedua juga meninggal. Ya. 28 tahun. Ya. Dan merasa tenang bu. Nyenangkan hidup. Tenang di sini. Saya tenang. Punya nggak punya. Itu seperti punya. Gitu loh. Aku senang di sini. Angga anak saya itu kan. Anu apa. Kasian kalau hujan. Mendung itu loh. Anak saya itu. Merasa. Mikirkan saya. Pikiran ketika hujan. Di hutan gimana. Cuma saya. Saya ingin hidup. Seperti orang. Anu itu loh mas. Saya beli terpal. Buat. Di sini. Buat apa? Buat. Ayol. Iya. Iya atapnya ya. Iya belum bisa. Anu. Bikin kayu. Oh jadi dulu awal. Jangan tinggal di sini tuh. Bukan rumah seperti ini ya. Enggak. Masih belum ya. Masih terpal gitu ya. Terpal. Pertama terpal. Terus saya ini kan hutan. Anu sedikit-sedikit. Setiap hari. Tak potongin. Ya bersih gitu ya. Bersih. Banyak yang mau menolong. Aku gak mau. Oh jadi tidak. Banyak. Tidak mau. Ketergantungan atau. Diwelas asih orang gitu ya. Iya. Benar-benar ingin hidup mandiri. Iya. Menjalani ketenangan jiwa. Iya. Aku punya orang gak mau. Kalau gak keringet saya sendiri. Gak mau. Sangat luar biasa sekali. Iya. Ya Mbak Suparmi. Suparmi siapa? Suparmiati. Suparmiati. Ini seorang janda. Ya ngaputin gue. Sudah 70 tahun. Yang tinggal di hutan ini. Sendiri ya. Selama 25 tahun. Iya. Sering dijumpai. Iya. Makhluk-makhluk. Seperti gendru. Dan makhluk astral lainnya. Iya. Sangat tegar sekali. Iya. Ibu dari kami cuma ya mampu titip doa mudah-mudahan dengan panjang umur sehat. Amin. Dilancarkan segala hajat. Amin. Muti nungung ya Ibu. Amin. Sampai jumpa. Amin. 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 Terima kasih.